Rusia tengah berkonsultasi dengan sekutunya untuk menantang calon Amerika Serikat memimpin Bank Dunia. Rusia tetap menjadi anggota pemungutan suara Bank Dunia meskipun Bank Dunia telah menghentikan semua program di Rusia dan Belarusia pada Maret lalu sebagai bentuk sanksi barat atas invasi Rusia ke Ukraina yang tak kunjung dihentikan. Roman Marshaven, Direktur Eksekutif Bank Dunia yang mewakili Rusia dan Syria, mengungkap bahwa pendaftaran calon potensial dan konsultasi masih berlangsung. Marshaven mengatakan sedang berdiskusi dengan negara lain terkait kandidat yang mungkin akan menduduki Kepala Bank Dunia. Beberapa kandidat merupakan mantan Menteri Keuangan dan Ketua Bank Sentral, mantan Kepala Organisasi Internasional termasuk pemodal Rusia dan ekonom asing. Sementara itu Presiden Amerika Serikat Joe Biden bulan lalu telah menominasikan mantan Kepala Eksekutif Mastercard, Ajai Banga, untuk menggantikan David Mopas sebagai pimpinan Bank Dunia. Banga yang saat ini tengah melakukan kunjungan kerja ke Afrika, mengaku telah mendapat dukungan dari India, Ghana, dan Kenya. Banga juga mendapat komentar positif dari Perancis dan Jerman saat pertemuan pejabat keuangan kelompok G20 bulan lalu. Sementara Bank Dunia akan menerima saran kandidat dari negara lain paling lambat hingga 29 Maret. Bersama Bank Dunia 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 Terima kasih.